Intro Sebanyak 14 tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan berhasil ditangkap jejaran Polres Metro Jakarta Timur selama bulan Mei hingga Juni 2018. Dari 14 tersangka, 4 diantaranya meninggal dunia setelah diberikan tindakan tegas dan terukur akibat mencoba melawan petugas saat akan diamankan. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Poltoni Suryaputra dalam rilisnya yang digelar di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur mengatakan keempat tersangka yang terpaksa diberikan tindakan tegas yaitu berinisial S, R, J, D, dan R. Kempat tersangka tersebut terkenal cukup kejam saat melakukan aksinya. Karena tidak segan untuk melukai para korbannya dengan senjata tajam dan senjata api rakitan. Berdasarkan laporan, korban rata-rata yang menjadi aksi kekerasan para pelaku perampokan semua terluka di bacok. Pelaku juga sudah beberapa kali melakukan aksinya. Salah satu hasil dari pengungkapan Polres Metro Jakarta Timur adalah pencurian dengan pemberatan yang diantaranya pelaku perampokan di toko swalayan dan pencurian sepeda motor. Beberapa masyarakat yang berada di tempat kejadian perampokan dengan geram mengutarakan kekesalannya terhadap pelaku. Bahkan ada juga yang mengatakan untuk para pelaku agar ditembak mati saja. Dikarenakan para pelaku dikenal cukup sadis dan dapat merenggut nyawa korbannya. Guna memberantas para pelaku, orang nomor satu di Polres Metro Jakarta Timur itu juga memberikan instruksi pada jejarannya agar tidak ragu memberikan tindakan tegas. Terutama bagi pelaku yang melakukan kekerasan pada korbannya. Hasil ungkap kasus selama bulan Mei dan Juni, jadi menjelang masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan sampai lebaran dan terakhir tanggal 24, tempat, kita bisa mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan, itu lima laporan polisi, lima kasus, lima kejadian. Dari lima kasus ini, kita bisa mengamankan tersangka itu sebanyak tujuh orang. Dari tujuh orang, dua di antaranya, kita harus ambil tindakan tegas, karena pelaku ini sudah beberapa kali melakukan aksi perampokan, baik di wilayah Jakarta Timur maupun di wilayah lain. Dan dari laporan polisi yang kita analisa dan dipalwasi, korban rata-rata yang menjadi aksi kekerasan para pelaku perampokan ini, semuanya dilukai. Seluruh korban itu dibacok. dan sudah beberapa kali dia melakukan perampokan. Dan pada saat laku di penangkapan, juga berupaya melakukan pelawanan, sehingga dua diambil tindakan tegas, dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kemudian, hasil ukap Pores Metro Jakarta Timur dan Jejara, itu adalah pencurian dengan pemberataan. Pencurian dengan pemberataan, antara lain, melakukan pencurian di toko sualayan, Alpah, dan Nyumar. Kemudian, pencurian dengan pemberataan, yaitu curang warna. Sehingga pada saat sepeda motor dipangkirkan... Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!